Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Tim Satuan Tindak Bidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli akan menindak tegas anggota legislatif yang terlibat dalam pengerjaan proyek anggaran pendapatan belanja daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli, Roy Riyadi, mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli untuk tidak menjadikan anggaran pendapatan belanja daerah sebagai ajang bagi-bagi proyek pasca pembahasan APBD. Selain menyalahi aturan, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut akan menindak tegas semua yang terlibat karena merupakan tindak binana yang berdampak pada konflik human interest dan penyalahgunaan wewenang. Dewan tidak boleh bagi-bagi proyek. Yang bisa dilakukan Dewan itu memperjuangkan anggaran aspirasi dapilnya sesuai dengan kewenangannya. Nah, tapi kalau Dewan bagi-bagi proyek APBD kontraktor, saya ingatkan itu merupakan tindak binana karena akan berpotensi pada konflik kominteres dan penyalahgunaan kewenangan yang bisa mengakibatkan kerugian negara. Ketua DPRD Kota Prabu Muli, Sutarno, menyambut baik langkah kejaksaan negeri Prabu Muli itu. Untuk itu, ia juga kembali mengingatkan sumpah dan janji untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tidak ikut mengerjakan. Kita telah sendiri dan kembali juga ke diri kita. Diri kita dan mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita tadi, menambah ilmu dan wawasan terhadap kita semua, Kota Dewan seluruhnya 25 tahun. DPRD memiliki fungsi sebagai kewenangan anggaran dan pengawasan dan diharapkan proses pembahasan di badan anggaran jangan sampai tidak optimal. Saat ini beredar isu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang turut bermain proyek. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli mengingatkan kembali fungsi dan tugas dalam memperjuangkan aspirasi didapilnya. Dari Prabu Muli, Beri Brima, Ainus Mwaporkan.